Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita Palembang bersama saya Nadirah Ali Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut 3 berita utama hari ini Seorang pria membawa senapan angin dan senjata tajam mengamuk di sebuah perusahaan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Paling Kejaksaan Tinggi Sumsal kembali tetapkan satu tersangka baru korupsi LRT Sumatra Selatan Diterjang Puting Meliung puluhan rumah warga di dua desa di Kabupaten Oganilir rusak parah Seorang pria membawa senapan angin dan senjata tajam mengamuk di sebuah perusahaan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Paling Bahkan pelaku sempat terlibat baku tembak dengan polisi yang handak menangkapnya Seorang pria bersenjata senapan angin sempat beradu tembak dengan petugas prosek talang ubi di salah satu perusahaan sawit di desa Simpang Thais, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Peristiwa ini pun membuat panik sejumlah karyawan Sebelumnya sambil membawa senapan angin seorang pria yang diketahui bernama Iwan Setiawan mengamuk sambil menembakkan senapan angin ke udara Selain itu pria yang menekan jaket hitam ini juga membawa senjata tajam Sekuriti dia sudah duduk disitu Lalu saya tanya, ada apa? Langsung dia marah dan menjawab, ngapa kau? Langsung menyerang saya, nembak saya sekali Kemudian mengambil pisau dan mengarahkan ke saya sambil berlari Saya kasih abah-abah, berhenti jangan mendekat, berhenti jangan mendekat Lalu tetap saja dia berlari Dan saya kasih tembakan ke arah kaki untuk melombokan saudara Iwan Akibat adu temak tadi, Iwan terkena peluru polisi di bagian kaki Namun masih bisa kabur ke dalam hutan yang berada tak jauh dari lokasi kejadian Polisi hingga kini masih mencari keberadaan Iwan Namun tersangka masih kita kejar sampai saat ini belum ditemukan keberadaan tersangka Kemungkinan kami tetap melakukan lidik sampai dikenung yang tersangka Belum diketahui motif pengamuk di perusahaan tersebut Namun polisi mengamankan banah bukti milik pelaku berupa senapan angin dan sebuah tas Jadi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali Rumah warga di daerah lorong sedulur Palembang di Bobol Maling Laku menjebol dinding dan mengambil telepon genggam, uang, dan satu unit motor Dinding rumah warga berbahan triplek ini di jalan lorong sedulur kecamatan Gandus, Kota Palembang Rusak di Satronik Kawanan Pencuri Setelah menyembol dinding dan masuk ke dalam rumah Pelaku yang diduga lebih dari satu orang ini Langsung menggasak satu unit sepeda motor yang terparkir di dalam rumah Selain itu, sebuah ponsel serta uang milik korban juga dibawa pelaku Menurut pemilik rumah, pelaku beraksi saat para penghuni rumah tengah tertidur pulas Terlebih saat itu turun hujan lebat Sehingga para pemilik rumah tidak mendengar aksi yang dilakukan komplotan pelaku Kedua pelaku sempat terlihat oleh tetangga Namun tetangga mengira orang tersebut sedang berteguh Mengingat rumah korban berada di pinggir jalan dan tak berpagar Akibat peristiwa pencurian tersebut Korban mengalami kerugian lebih dari 20 juta rupiah Polisi telah mendatangi lokasi kejadian Dan melakukan olah tempat kejadian perkara ini Dan kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Gandus, Palembang Ardian Sahputra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan Tiga anggota komplotan pelaku spesialis pencuri sepeda motor Di kawasan Sukawinatan, Kecamatan Sukarami, Palembang Di ringkus polisi Ketika pelaku diduga sudah mencuri di 10 lokasi berbeda Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini Merekam aksi pencurian motor yang dilakukan oleh dua orang pelaku Di kawasan Sukawinatan, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang Bulan April lalu Berbekal CCTV tersebut Polisi berhasil mengamankan tiga orang pelaku yang diduga terlibat dalam aksi pencurian motor ini Pihak kepolisian mengatakan jika ketiga orang yang diamankan ini memiliki peran yang berbeda Di antaranya yakni Yuda Asmara berperan sebagai eksekutor Marshall Harhab sebagai penadah hasil curian Serta Deddy Asmaran yang berperan merubah tampilan sepeda motor agar sulit dilacak polisi ketika dijual Sedikitnya 10 lokasi sudah pernah disatroni kawanan perampok ini Dari tangan pelaku, polisi mengamankan empat unit sepeda motor hasil curian Serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk merestori sepeda motor Modus dari pelaku ini adalah Dia mengambil mematakan stang Terus sedang itu membawa lari motornya Setelah itu dihidupkan menggunakan kawat Untuk dia jual Setelah itu dia menjual ke COD ketemannya Setelah COD ketemannya Lalu dijual lagi kepada penadah selanjutnya Penadah ketiga Jadi penadah ketiga inilah yang nanti semua merombak kendaraan tersebut Sehingga kendaraan tersebut terjual dalam keadaan sudah berubah bentuk Setiap sepeda motor yang dicuri Dijual dengan harga kisaran 3.500.000 rupiah Hingga 4 juta rupiah Selanjutnya uang tersebut digunakan oleh para pelaku untuk berfoya-foya Polisi kini memburu dua orang pelaku lainnya Yang masih buron Ardian Sahputra melaporkan dari Palembang Seorang pegawai minimarket tewas setelah terserempek truk di jalan bypass alang-alang lebar kota Palembang Korban tewas usai mengalami luka benturan di bagian kepala Peristiwa nasi ini terjadi saat korban yang mengendari sepeda motor melaju dan keadaan di bagian kepala Dari arah kilometer 12 Sementara truk juga melaju dari arah yang bersamaan Namun saat berdampingan korban tersenggol bagian samping truk hingga akhirnya motor korban terjatuh Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Dan mengamankan pengemudi mobil truk Keluarga yang mendatangi kamar jenazah rumah sakit Muhammad Husian Palembang Tak kuasa menangan tangis Begitu mengetahui Efri sudah tak terselamatkan Saat ini jasad korban telah dibawa oleh pihak keluarga ke rumah luka untuk dimakamkan Sementara mobil damtrak dengan nomor polisi BG 8566UJ yang disopiri oleh Pirlan Telah diamankan oleh unit Gakum Polres Tabes Palembang Ardian Sahputra melaporkan dari Palembang Terima kasih telah menonton